seperti biasa pemanasan dulu bro sebelum tayang besok 2 sosok manusia yang ditutupi oleh gugus Doki yang sangat besar dan kuat bertabrakan dengan keras di langit suara airjaking yang menakutkan melesat ke arah awan bahkan awan yang melayang di langit telah terguncang sampai mereka tersebar pada saat ini tidak ada yang berani melangkah dalam radius seribu kaki dari keduanya dengan serangan Doki yang menakutkan sepertinya bahkan seorang elit biasa dozun akan kesulitan memblokirnya haha menyenangkan petik satu petik satu Xiao Yan dengan kasar menabrak hantu tua Zai Xing kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah wajahnya juga ditutupi dengan keinginan untuk bertempur karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Zai Xing sebelumnya dia tidak dapat bertukar pukulan dengan pihak lain yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar setelah itu ia mulai menampilkan serangan Doki nya ini adalah pertama kalinya benturan keras kepala seperti ini terjadi dibandingkan dengan tawa Xiao Yan yang keras ekspresi hantu tua Zai Xing telah menjadi semakin suram di depan banyak ahli di dalam Hall of Soul dia Hall of Soul Tianzun tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih mudah bahkan setelah sekian lama dia benar-benar kehilangan banyak wajah kamu dapat mencoba bertindak dengan kuat di depan aku yang lama aku yang lama akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dijatuhkan oleh pavilion bintang jatuh untuk membiarkanmu menghambur-hamburkan hantu tua Zai Xing menghirup nafas dalam-dalam nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara mata Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam interior bintang ketika dia mendengar ini hatinya sedikit tenggelam meskipun beberapa sesepu di falling star pavilion masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa para murid biasa itu tidak cocok untuk mereka meskipun mereka bergantung pada jumlah besar mereka untuk mencegah terlalu banyak kematian kadang-kadang juga ada beberapa murid falling star pavilion yang sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari hall of soul aku benar-benar tidak dapat terus menyeretnya ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat Xiao Yan merenung sedikit di dalam hatinya setelah itu dia perlahan mengangguk dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan douqi dari storage ring dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya namun dia tidak langsung menelannya setelah melakukan semua ini tatapannya akhirnya berubah menjadi hantu tua Zai Xing dia mengeluarkan tawa dingin dan douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat mengikuti sirkulasi douqi nya cahaya kemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan pada saat yang sama kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zai Xing melihat Xiao Yan perlahan berjalan senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Zai Xing Xiao Yan mengadopsi niat mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan itu sama untuknya dengan penglihatannya dia bisa secara alami mengatakan bahwa itu Xiao Yan menampilkan teknik douqi namun dia tidak peduli satu-satunya yang Xiao Yan bisa membuatnya takut adalah lotus api yang mengandalkan penggabungan empat jenis api selain ini dia tidak berpikir bahwa itu Xiao Yan bisa memiliki ancaman terhadapnya meskipun kekuatan Xiao ya hampir tidak bisa melawannya sekarang dia juga mengerti bahwa itu kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang Xiao Yan dapatkan dengan menggunakan teknik rahasia setelah teknik rahasia mencapai batas waktu itu akan menjadi masalah mudah untuk membunuh Xiao Yan sekarang izinkan aku yang lama untuk membiarkan kamu melihat apa kekuatan sejati dari bintang lima douzun ekspresi ganas di wajah hantu tua zai sing menjadi semakin lebar fas dan perkasa douqi mengoceh setelah itu ia berubah menjadi zat kental ini bergoyang goyang aneh sebelum menggumpal menjadi kepala hantu hitam gelap pisau besar ini sangat aneh sebuah lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya tepi pisau dengan lembut memotong udara dan garis retak ukuran jempol tiba-tiba muncul tangan hantu tua zai sing memegang pisau besar itu rat-rat tatapannya padat saat dia melihat Xiao Yan berjalan perlahan banyak afterima gas tiba-tiba dibentuk oleh pisau besar setelah itu itu meretas mati-matian dari seluruh ruang menghancurkan pisau bintang petik 1 petik 1 setelah hantu tua zai sing yang rendah dan gemuruh bergemuruh di atas tempat itu seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap tak terhitung jumlah bintang yang ditunda di belakang hantu tua zai sing setelah itu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul ke pisau besar mengikuti gadari sinar cahaya ini energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan mati hantu tua zai sing tersenyum dengan cara yang padat pisau itu menyusut ke bawah setelah jatuhnya pedang ini ruang di depannya jatuh hampir seketika banyak garis retak spasial muncul akhirnya seribu kaki cahaya pisau tajam besar secara paksa membagi ruang di depan dengan cara yang jauh melampaui batas itu berubah menjadi petir yang melesat dengan cepat menuju siaoyan suatu cahaya pisau yang kuat tiba-tiba muncul di langit segera menarik fokus dari sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya ekspresi terkejut langsung muncul di mata pisau menghancurkan bintang ini adalah kartu truk terbesar dari hantu tua zai sing tak terhitung jumlah ahli yang mati di bawah pedang ini namun setelah hantu tua zai sing bergabung dengan whole of soul dia jarang bertemu dengan seorang ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menampilkan kartu truk terbesarnya tanpa diduga itu bisa dilihat saat ini di tempat ini hantu lama zai sing star sataring bled dapat dianggap berada di puncak teknik di kelas do kekuatannya sangat mengejutkan hanya ada sedikit teknik do dari kelas yang sama yang dapat dengan paksa menerima serangan ini bahwa itu siaoyan kemungkinan akan kurang beruntung beberapa ahli yang mengamati dari luar falling star pavilion tanpa sadar menggelengkan kepala ketika melihat situasi ini mata siaoyan berkibar sedikit di wajah cahaya pisau tajam yang menakutkan yang bisa merobek dunia langkahnya yang lambat bergerak maju juga berhenti sejenak cahaya kemasan gelap di telapak kanannya juga menjadi semakin padat sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang melihat siaoyan menghentikan langkahnya hantu tua zai sing berpikir bahwa itu itu mantan itu terguncang oleh cahaya pedang ini dia segera tertawa dingin namun siaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam ekstrim yang mendalam akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan dengan permukaan cahaya hitam ini cahaya kemasan cerah juga cepat menghilang sebaliknya titik hitam menjadi semakin besar cara itu seolah energi cahaya kemasan tertelan oleh cahaya hitam dengan ekspansi cahaya hitam yang cepat siaoyan juga merasakan doki dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan menelan setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini cahaya pedang setinggi seribu kaki sudah berada beberapa lusin meter di depannya angin tajam menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya anggap saja itu kehormatan kamu untuk bisa mati di bawah star sataring blade milik aku yang lama petik 1 cahaya pedang mendekat pada saat ini bahkan dengan kecepatan cepat siaoyan dia tidak dapat menghindari serangan itu hantu tua zai sing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini bocah penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini huuh senyum samar perlahan-lahan terangkat di wajah siaoyan ketika dia mendengar tawa keras dari hantu tua zai sing tangannya tiba-tiba mendarat di ruang kosong di depannya tangisan yang pada tiba-tiba bergema great heaven creation palm petik 1 petik 1 bang petik 1 petik 1 telapak siaoyan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika bola cahaya hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya setelah itu ia dengan kuat bertabrakan dengan cahaya pisau tajam ci petik 1 petik 1 keduanya bertabrakan ledakan hebat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul cahaya pedang itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar saat itu masuk tidak sedikitpun fluktuasi diciptakan bahkan tingkat dimana cahaya hitam yang dikeluarkan tidak diperlambat mendesis semua orang menghirup udara dingin dari keterkejutan saat melihat pemandangan ini mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan ada kemungkinan bahwa itu beberapa diantara mereka yang hadir bisa menerima serangan hantu tua zai sing namun namun pancaran pedang yang sangat kuat itu tampaknya bahkan tanpa kemampuan sedikitpun untuk menolak di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu bagaimana ini mungkin pada saat ini kepala semua orang buram yang bisa mereka lakukan hanyalah mengomel berulang-ulang dalam pikiran mereka hilangnya silau bila juga menyebabkan hantu tua zai sing menjadi tercengang dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang akrab mata mereka yang tiba-tiba terdedah saat dia berseru great heaven creation palm teknik do kelastian bagaimana kamu mendapatkannya petik satu hantu tua zai sing secara pribadi telah menyaksikan great heaven creation palm di sisa-sisa kuno saat itu kekuatan yang menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang teknik kelas do semacam ini yang sangat didambakannya sebenarnya mendarat di tangan siaoyan ini tiga rusuk petik satu petik satu hantu tua zai sing bisa dianggap bereaksi dengan cepat dia hampir segera mengingat tiga tulang rusuk yang siaoyan telah robek dari kerangka hari itu jelas jika teknik do kelastian benar-benar ada itu seharusnya ada di tulang rusuk itu bajingan licik ini petik satu petik satu hati hantu tua zai sing berdarah karena penyesalan ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar tubuhnya buru-buru mundur kamu ingin melarikan diri petik satu siaoyan hanya tertawa dingin ketika melihat hantu tua zai sing melarikan diri tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat pada saat yang sama kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap dibawah kekuatan hisap ini kecepatan hantu tua zai sing segera melambat setelah itu dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat rasa takut akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini dia jelas mengerti bahwa itu jika dia tersedot ke dalam bola cahaya sepertinya dia akan segera mati bang 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 petik satu hantu tua zai sing buru-buru mengeluarkan banyak pilar kuat kepada saat kritis ini ketika kematian mendekat namun serangan ini bahkan tidak menciptakan riak ketika mendarat di bola cahaya sebelum mereka menghilang dengan aneh jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan untuk membangkitkan hati hantu tua zai sing mati mata siawe yang berubah dingin saat dia melihat hantu tua zai sing yang berada di dekatnya tingkat dimana bola cahaya menyebar tiba-tiba meningkat ke sembilan tian zun pak tolong selamatkan aku petik satu hantu tua zai sing yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini rauman tajam yang menyedihkan bergema di atas langit terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!